Intro Sekarang kita akan membahas latihan 1.3 Kita mulai dari nomor yang pertama Berpikir kritis Diberikan persamaan 5 paket M bagi 5 paket N sama dengan 5 paket 4 A. Tentukanlah 2 bilangan M dan N yang bernilai antara 1 sampai dengan 9 Sehingga dapat memenuhi persamaan diatas Yang B. Tentukan banyaknya penyelesaian dari persamaan tersebut Jelaskan jawabannya Dia tetap seaham ya Rumusnya Ini bisa 5 paket M dikurangi N sama dengan 5 paket 4 Kalau pokoknya sama Ini sama-sama 5 paketnya Ini kita bisa pakai rumus bahwa Pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah Nah akhirnya kita dapatkan M dikurangi N sama dengan 4 Nah ini M dikurangi N sama dengan 4 Kemudian Kita mulai dari M nya 9 Dikurangi 5 sama dengan 4 Kalau M nya 8 dikurangi 4 sama dengan 4 M nya 7 dikurangi 3 sama dengan 4 Jadi M nya misalnya 6 dikurangi 2 sama dengan 4 M nya 5 dikurangi 1 sama dengan 4 M nya 4 dikurangi 0 sama dengan 4 juga Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang B Ada berapa banyak penyelesaiannya? M nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi total ada 6 penyelesaian Itulah jawaban untuk berpikir kritis Soal yang pertama Sekarang soal-soal-soal Saya jelaskan pembagian pada perpangkatan berikut ini Tuliskan jawabamu dalam bentuk bilangan berpangkat Ini soalnya sudah saya tulis Sesuai dengan rumus ya Rumus utamanya adalah M pangkat A pangkat M Bagi A pangkat M sama dengan A pangkat M Minus N Dengan rumus ini kita akan kerjakan ini Ini jelas bisa 3 dikurangi 2 Min 4 dalam kurung 3 dikurangi 2 Sama dengan min 4 pangkat 0 Min 4 pangkat 0 Eh maaf min 4 pangkat 1 Min 4 pangkat 1 ya min 4 itu sendiri ya Yang kedua Ini ada 6 kurangi 2 itu adalah 4 Berarti min 4 dipangkatkan 4 Kalo minus ya Pokok minus dipangkatkan sesuatu yang benar Maka minusnya akan hilang Ini tinggal 4 pangkat 4 Ini sama juga caranya Ini adalah 0,3 pangkat 7 dikurangi 3 Sampai dengan 0,3 pangkat 4 Ya Ini sama Walaupun itu adalah pembagian Sama caranya ya 2 per 5 Pangkat 9 kurangi 5 Sama dengan 2 per 5 Pangkat 4 Boleh juga ditulis 2 pangkat 4 Per 5 pangkat 4 Ini juga boleh Itu adalah jawaban untuk soal nomor 2 Nomor 3 Kita sederhanakan ekspresi bentuk alzabar berikut Ini minus dibagi minus Itu adalah plus ya Jadi ini tinggal Y pangkat 5 Dikurangi 2 Sampai dengan Y pangkat 3 Ini Kita gunakan rumus ya Ini adalah 1 per T 7 dikurangi 3 Sama dengan 1 per T Pangkat 4 Ini 3 nya Tidak ada temannya Tetap ditulis 3 M nya aja yang kita gunakan rumus Jadi 3 kali M pangkat 7 Dikurangi 3 Sampai dengan 3 M pangkat 4 Yang ini Bisa kita cari ya Sama-sama bagi 12 Sama-sama bagi berapa? 4 42 Tidak bisa dibagi 4 ya Bagi 2 dulu aja 6 Ini 42 21 Bisa dibagi lagi Sama-sama bagi 3 Ini dapat 2 Dibagi 3 dapat 7 Menjadi 7 per 2 Y pangkat 8 Y pangkat 8 Dikurangi 3 Ini akan menjadi 7 per 2 Y pangkat 5 Ini adalah jawaban soal nomor 3 Sederangkan operasi berikut ini Tuliskan jawabamu dalam pangkat 3 pangkat 7 Kali 3 pangkat 2 Dibagi 3 pangkat 3 Ini bisa tulis 3 pangkat 7 Dikurangi 2 E tambah 2 Dikurangi 3 Ini sama dengan 7 pangkat 7 pangkat 6 Ya E Salah 3 pangkat 6 Ya 7 tambah 2 Dikurangi 3 Itu 6 Ini berarti Menjadi 5 5 pangkat 5 Dikurangi 2 Dikurangi 3 Sama dengan 5 0 5 pangkat 0 Itu 1 Ini Sama-sama hanya ya 1 per T Dipangkat 7 Tambah 3 Dikurangi 3 Tambah Eh Dikurangi 2 Dikurangi 2 Ini Ini sama dengan 1 per T Pangkat 7 Kurang 2 Itu 5 Nah Ini Sama caranya Ini 3 sama 5 Bisa dikalikan 15 Sekarang W W pangkat 4 Tambah 3 Dikurangi 2 Ya Karena W pangkat 4 Dan W pangkat 3 Itu dikalikan Dan W pangkat 2 Ini Adalah pembagian Kalau pembagian Pangkatnya menjadi Minus Maka ini menjadi 15 W pangkat 5 Nah Ini adalah Jawaban dari Nomor 4 Cara nomor 5 Sederhanakan Bentuk Di bawah ini Kita akan menedaranakan Ini Sesuai dengan Rumus yang kita miliki Ini adalah 0,2 Pangkat 4 Tambah 2 Dikurangi 5 Ini adalah 0,2 Itu aja Ya 4 tambah 2 Dan 6 Berarti 51 0,2 Pangkat 1 Pangkatnya Boleh bisa ditulis Ini Ya Bahwa Karena Pokok negatif Kalau dipangkatkan Genap itu Minusnya hilang Ya Ini Praktis Dua-duanya akan menjadi plus Dan ini adalah minus Dan minusnya akan Tetap tinggal Di sini Ya Karena ini Minus dibagi plus adalah Minus Ini 5 Pangkat 5 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Menjadi Minus 5 Pangkat 1 Pangkat 1 Boleh tidak tulis Jadi capan akhirnya minus 5 Untuk yang B 12 12 ini bisa kita 4 kali 3 Tambah 4 Pangkat 7 Kurangi Eh bagi 4 Pangkat 6 4 pangkat 7 Dikurangi 6 Sambah dengan 4 Kali 3 Tambah 4 Ya Ini menjadi 4 yang dikeluarkan 4 dalam kurung 3 tambah 1 3 tambah 1 Itu 4 juga Jadi 4 kali 4 Sama dengan 4 Kuartat Sekarang Yang C Ini 3 Ini tetap tinggal di sini Ya 5 pangkat 4 Dan 5 pangkat 3 Ya Dibagi 5 pangkat 3 Ini menjadi 5 pangkat 4 Dikurangi 3 Dikurangi 15 4 dikurangi 3 Adalah 1 Ya 5 pangkat 1 Itu 5 5 pangkat 3 15 15 Dikurangi 15 Sama dengan 0 Dan yang E 4 pangkat 5 Dikurangi 4 Bagi 4 pangkat 4 4 pangkat 5 Dikurangi 4 Dikurangi 2 Pangkat 4 Kurangi 3 Dikurangi 6 Sama dengan Ini 4 Dikurangi 2 kali 6 Sama dengan 4 Dikurangi 12 Sama dengan Min 8 Min 8 Bisa tulis Min 2 Pangkat 3 Ini jalan Untuk Nomor Sekarang Sekarang Segera Dengan Bentuk Di bawah Ini A Ini Sudah Sederhana Karena 5 Yang sudah Bilangan 5 Jadi Kalau Mau Dijarkan Pangkat Tinggal 5 Per 2 Pangkat 3 Bisa Lebih jauh Lagi Karena Ini Sudah 5 Dan Ini Sudah 5 Dan Pokoknya Sudah Beda Yang Ini Nah Ini Bisa 3 2 8 4 Berarti 2 Pangkat 5 Yang 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 4 5 2 4 5 Sama Dengan Ini 2 Pangkat 5 Teranggih 2 2 3 2 3 5 5 Yang C Juga Bisa 45 9 Kali 5 9 Kali 5 Ini Adalah 3 Kali 2 Ini Bisa 3 Pangkat 2 Kali 5 Bagi 3 Kali 2 Ini 3 Pangkat 2 Disini 3 Jadi Bisa Kita 2 Kurang 1 Berarti Menjadi 3 Kali 5 Dibagi 2 Titik Itu Kalau Dibadalah Matematikanya Dikali Kalau Tidak ada Tanda Sudah Dikali D Ini 50 25 Kali 2 25 Kali 2 Standar 625 Adalah 25 Kuadrat 25 Kuadrat Karena Pak kaca Bawa Lebih Besar Sebaiknya Yang Atas Ditaruh Yang Bawa Marah Biar Pak kaca Pesitif Ini 2 Dibagi 25 2 Kurangi 1 2 Per 25 25 Bisa Kita Jadikan 5 Kuadrat Sama Dengan 2 Per 5 Kuadrat Ini 49 Adalah 7 Kuadrat 7 8 6 Adalah Sudah Saya Hitung 7 3 Kali 2 Ini Akan Menjadi 1 Per 7 3 Kurangi 2 Kali 2 Sama Dengan 1 Per 7 Kali 2 Ya Boleh Jukai 1 Per 14 Yaitu Siapa Untuk Yang 6 Nomor 7 Tuliskan Kembali Dalam 3 Bentuk Pembagian Perpangkatan Ini Bisa Tuliskan Banyak Sekali Macamnya Misalnya 2 Pangkat 6 Bagi 2 Bisa 2 Pangkat 7 Bagi 5 2 Pangkat 2 Bisa 2 Pangkat 8 Dibagi 2 Pangkat 3 Bisa Asal Hasil Pengurangannya Itu Adalah 5 Sama Ini Sudah P Pangkat 3 Bisa Tulis P Pangkat 4 Dibagi P Bisa Ini P Pangkat 5 Bagi P Pangkat 2 Bisa P Pangkat 6 Bagi P Pangkat Biar Menghasilkan 3 Pangkat 3 Dan Seterusnya Pada Intinya Kedua Bentur Ini Bisa Macam-macam Cara Penulisannya Dapatkan Nilai N Dari Pembagian Bilangan Berpangkat Di bawah Ini Adalah Soalnya Ini Bisa Kita Gunakan Rumus Berarti Ini S Pangkat 2 Ditambah 9 Dikurangi 4 Dikurangi 3 Sama S Pangkat N 2 K Tambah 9 11 4 7 Berarti Tinggal S Pangkat 4 Sama S Pangkat N Jelas N Sama Dengan 4 Dan Yang Kedua Dengan Cara Yang Sama Ini 3 Pangkat 6 Dikurangi 2 Sama Dengan 9 3 Quadrat N Kali 3 Quadrat 3 Pangkat 4 Sama Dengan N Kali 3 Quadrat Dengan Cara Pertanyaan Cilan Kita Ubah 3 Pangkat 4 Bagi 3 Pangkat 2 Sama Dengan N Maka N Sama Dengan 3 Pangkat 4 Dikurangi 2 Sama Dengan 3 Pangkat 2 Sama Dengan 9 Itulah Nilai N Untuk Jawaban Yang B Dan Ini Nomor Dengan Dengan Ekspresi Berikut Soal Ini Kita Gunakan Rumus A Pangkat N Bagi A Pangkat M Sama Dengan A Pangkat N Dikurangi M Kesalahannya Adalah Disini Bukan Dikurangi Tapi Dibagi Tapi Hasilnya Benar Sama Dengan 7 Pangkat 8 Jadi Bagian Sumpu Yang Salah Seharusnya Ini Akan Menjadi 7 Pangkat 13 Dikurangi 5 Sama Dengan 13 Dikurangi 5 Dikurangi Pangkat 8 Jadi Jawapan Akhirnya Sudah Benar Tapi Lantas Kedua Ini Yang Salah Ya Itu Jawapan Nomor 9 Nomor 10 Tantangan Intensitas Bunyi Percakapan Manusia Adalah 10 Pangkat 6 Lebih Besar Dari Intensitas Suara Manusia Berbisik Sedangkan Intensitas Bunyi Pesat Lepas Lantas Adalah 10 Pangkat 14 Lebih Besar Daripada Suara Bisikan Manusia Yang Dapat Terdengar Berapa Kali Intensitas Bunyi Pesawat Lepas Lantas Dibandingkan Dengan Bunyi Percakapan Manusia Ya Ini Diketahui Bahwa Percakapan Bunyi Percakapan Itu Bunyi Percakapan Tak Simulkan BC Bunyi Percakapan Ini Adalah 10 Pangkat 6 Lebih Besar Daripada Bunyi Berbisik Bunyi Berbisik Kali Intensitas Bunyi Pesawat Lepas Lantas Dibandingkan Percakapan Manusia Ya Pesawat Dibandingkan Percakapan Jadi Bunyi Pesawat Sama Dengan 10 10 Kali 14 Bunyi Berbisik Padahal Bunyi Berbisik Nah Ini Bisa Kita Tulis Bunyi Berbisik Sama Dengan Bunyi Percakapan Per 10 Pangkat 6 Ya Ini 10 Kali 14 Bunyi Berbisik Bunyi Berbisik Kita Setelah Ini Bunyi Percakapan Bunyi Percakapan Dibagi 10 Pangkat 6 Jadi Bunyi Pesawat Sama Dengan 10 Pangkat 14 Dikurangi 6 Ya Jadi Dari Bunyi Percakapan Jadi Bunyi Pesawat Sama Dengan 10 Pangkat 8 Dari Bunyi Percakapan Ini Adalah Jawaban Untuk Nomor 10 Tepes Dari 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 Terima kasih telah menonton!